Sobat musik, kali ini gue akan ngajak kalian untuk mengetahui sejarah perjalanan karir mereka. Katanya dari sejak kelas 2 SD, lu tuh udah tau banget maksudnya kayak The Police, terus juga Queen, terus Steward. Itu kayak kira siapa sih yang ngendalin dulu gitu, artinya yang ngeracunin dulu deh untuk mengetahui. Ini apa, kakak aku kan waktu aku tecil kelas 2, kelas 2 SD, kelas 3 itu mereka udah SMA ya. Dan mereka pasti punya atensi sama musik, aku bersyukurnya itu yang diputer tuh untungnya musik yang bermutu gitu ya. Dari kayak Kiss, Rolling Stone, Deep Purple, Queen, John Denver, jadi emang yang aku tangkap pertama kok enak ya lagunya gitu. Lain sama yang lagu-lagu yang distel sama orang tua saya gitu, aku inget tuh mungkin orang dari awal tuh bakat ketahuan disitu. Kalau mungkin Sandy kalau dengerin, dia dengerin beatnya, kalau ini gini, kalau mungkin gitar. Kalau gue yang selalu yang gue tiruin penyanyinya gitu. Terus pertama kali lu nge-band SMP atau SMA? SMA. Itu nge-band tuh? Iya nge-band langsung. Oke, apa tuh kira band lu pertama kali apa? Namanya Outsider ya. Itu yang main tuh aku, drummernya Wawan. Wawan Dewa yang pertama, terus gitarisnya Piyuh. Yang main bass ada temen gua, Galeh namanya. Waktu SMA tuh ada tiga band ya, Outsider. Terus kalau untuk main di luar yang dapet duit itu sama Los Angeles. Yang satunya lagi yang sama Dewa, tapi belum Dewa namanya. Mereka masih mainin musik jazz, downbeat. Begitu gua masuk, itu baru ini, baru mainin musik-musik pop rock kayak Toto gitu ya. Toto, Beat English waktu jaman itu kan itu. Kapan lu memutuskan supaya jadi musik? Tahun 94, gua keluar dari UNER semester tujuh gitu. Dan lagi kan Dewa kan base camp di Jakarta jadi gak mungkin gitu. Balik-balik. Sebentarnya gua orangnya susah ngatur waktunya. Akhirnya gua putusin di musik dia. Di musik aja. Oke San. Gua tuh disuruh main keyboard. Lu yang main keyboard? Disuruh belajar keyboard. Adek gua disuruh belajar drum. Kakak gua main gitar. Tapi lu ngerasa bakat gak main keyboard sendiri? Enggak. Justru gua ngerasa banget bahwa gua tuh dipaksa untuk main keyboard. Dan gua memang gak suka gitu. Karena ya tadi gua ngerasa bahwa main keyboard tuh susah gitu. Ada naranya Doremi Falsulasuni itu ada. Dan kok main drum tuh kayaknya enak gitu. Laki banget. Dan gak susah gitu. Lu gak harus tau nada segala macem. Dan ternyata pendapat gua tentang drum itu ada benernya ada salahnya juga. Oke sebelum lu menjadikan UCAM, lu apa sih? Group apa yang pernah lu mainin? Gua dulu juga pernah nge-band sama Rido Seleng. Tahun 8. Rido Seleng? Rido Seleng. Ya anaknya bete banget. Tahun 89 gua nge-band sama Rido. Terus saya tuh bubar. Terus saya tuh gua bikin band lagi sama Abdi. Abdi dari Seleng juga. Sama Iram. Terus akhirnya Iram keluar. Ikut sama UCAM. Dan akhirnya band yang gua sama Abdi akhirnya bubar. Tahun 92 itu UCAM. 91 UCAM rekaman. Kelarnya 92. Gua masuk di UCAM. Kenapa lu memilih? Pas. Gua baca di Mumu. Richard keluar. Minggu kemudian lah Mas Deni tuh telpon. Bisa gak bantuin pas. Buat manggung. Tanggal 6 Maret. 6 Maret waktu itu. Tahun 2000. Oke nih. Terakhir. Kayak-kira drummer favorit lu. Untuk speed gua seneng banget Dennis Chambers. Oke. Untuk kerapihan sama keruotan gua seneng banget Neil Peart. Rush. Rush. Dari Rush. Terus untuk kesempurnaan bermain gua suka Dave Wekel. Dave Wekel. Untuk groove gua seneng banget sama Dennis Chambers dan sama Jeff Porcaro. Sobat Musik baru saja kita mendengarkan perjalanan karir dari Ari dan Sandi. Semoga bisa dapat menambah pengetahuan ataupun pengalaman Sobat Musik di rumah. Kita akan mendengarkan lagi cerita tentang mereka di segmen berikutnya.